Ya bolong kita kembali di Arek News. Mendekati lebaran 2023, warga Sidoarjo rame antri di bank untuk mendapatkan uang pecahan baru. Bahkan ada warga yang datang jam 5 pagi meskipun bank baru buka jam 8 pagi. 8 hari menjelang Hari Raya Edufitri 2023, masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak mendatangi kantor bank. Seperti terlihat di kantor bank jatim cabang Sidoarjo, warga umum maupun nasabah rame-rame menukarkan uang pecahan baru. Bahkan saking khawatirnya tidak kebagian uang pecahan baru, ada warga yang sudah datang ke bank jam 5 pagi. Padahal jam operasional bank baru dibuka jam 8 pagi. Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Runita Pri Purwanti mengatakan, pelayanan penukaran uang pecahan baru dibuka setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Setiap hari pelayanan tersebut disediakan 60 paket uang pecahan, senilai 2,4 juta rupiah per paketnya. Namun uang pecahan baru yang disediakan hanya meliputi uang pecahan 10 ribuan dan 2 ribuan. Terkait kuota maupun macam uang pecahan baru tersebut tergantung dari kebijakan Bank Indonesia. Jumlah warga peminat uang pecahan baru pada lebaran tahun ini diperkirakan meningkat jika dibandingkan lebaran sebelumnya di masa pandemi COVID-19. Saat ini kami tetap melayani untuk masyarakat ya Pak ya di samping nasabah dengan membuka layanan untuk umum setiap pagi. Tapi ya tetap kita kasih kuota ya, apa yang kita terima dari PI untuk pendukaran itu langsung kita habiskan. Tapi supaya merata kita tiap hari buka Selasa, Rabu, Kamis, kita beri kuota supaya istilahnya ya tadi saya merata. Dan meskipun dengan tidak denominasi yang lengkap, cuman ada batasan memang untuk perkuotanya itu. Tiap paket 2 juta 400 dengan pecahan 2 ribuan dan 10 ribuan seperti itu Pak. Dari Sidoarjo, Novame Suendra, Arek TV melaporkan.